Pada soal kali ini, jika gradient M suatu persamaan gadis singgung terhadap fungsi fx menuhi fungsi M sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari fx sama dengan 3x min 5, tunjukkan dengan gambar fungsi fx yang menuhi gambar tersebut. Jadi sebenarnya disini kurang lengkap ya soalnya, tapi tidak apa-apa kita coba kerjakan terlebih dahulu. Di sini saya punya M sama dengan f aksen x sama dengan 3x min 5, berarti kalau saya ingin mencari fx itu bisa sama dengan integral dari f aksen x dx atau berarti integral dari saya punya di sini 3x min 5 dx. Maka dari itu kita punya sifat dasar integral, kalau saya punya di sini integral ax pangkat n dx, maka akan sama dengan a per n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 ditambah dengan suatu konstanta ya. Maka dari itu di sini saya punya integral 3x min 5 itu akan sama dengan, di sini berarti saya punya yaitu 3 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Kalau saya punya di sini dikurangi dengan 5 itu bisa langsung saya tuliskan integralnya ya, berarti di sini dikurangi dengan integralnya 5, yaitu 5x. Jangan lupa kita tambahkan dengan suatu konstanta, ini sama dengan yaitu 3 per 2, x pangkat 2, dikurangi 5x ditambah c, ini akan sama dengan fx. Nah di sini nilai c-nya ini tidak bisa kita cari, jadi sebenarnya di sini yaitu fungsi fx yang menuhi fungsi M sama dengan 3x min 5 itu ada banyak, tergantung c-nya. C-nya itu bisa kita masukkan dari min tahingga sampai tahingga, jadi di sini yaitu kita punya, tidak bisa kita gambarkan ya fungsi fx-nya karena sebenarnya di sini fungsi fx-nya itu cukup banyak. Tetapi jika ditanyakan fungsi fx-nya itu berapa, saya punya fx sama dengan 3 per 2x kuadrat min 5x ditambah dengan c. Sudah ketemu ya jawabannya, sampai jumpa di video berikutnya.